Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum dasar kimia Simak penjelasannya baik-baik ya Terdapat 5 hukum dasar kimia, yakni Yang pertama, hukum lavoase atau hukum kekekalan masa Yang kedua, hukum pros atau hukum perbandingan tetap Yang ketiga, hukum dalton atau hukum kelipatan perbandingan Yang keempat, hukum gai lusak atau hukum perbandingan volume Dan yang terakhir, hipotesis Avogadro Khusus untuk hari ini, kita hanya akan mempelajari hukum lavoase dan hukum praus Sama kita akan belajar mengenai hukum lavoase atau hukum kekekalan masa Berdasarkan hukum lavoase, dalam reaksi kimia, masa Z sebelum dan sesudah reaksi selalu tetap Di sini dapat pula kita artikan bahwa masa reaktan akan sama dengan masa produk Contohnya, pada reaksi pembentukan air dari gas hidrogen dan gas oksigen Misalnya saja, gas hidrogen atau H2 yang bereaksi sebesar 2 gram Kemudian gas oksigen atau O2 yang bereaksi adalah 16 gram Berapakah masa air atau H2O yang terbentuk? Nah, berdasarkan hukum lavoase, masa Z sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap Maka, masa H2O akan sama dengan total masa antara H2 dan O2 Sama dengan 2 gram ditambah 16 gram sama dengan 18 gram Berikutnya adalah hukum praus atau hukum perbandingan tetap Berdasarkan hukum perbandingan masa unsur dalam senyawa selalu tetap Sekarang kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan hukum praus Soalnya, sebanyak 6 gram karbon bereaksi dengan 8 gram oksigen membentuk CO2 Dimana ARC sama dengan 12 dan ARO sama dengan 16 Tentukan yang A, masa Z yang tersisa B, masa CO2 yang terbentuk Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika mengerjakan soal yang berkaitan dengan hukum praus Adalah menentukan perbandingan atom Nah, CO2 ini terdiri dari 1 atom C dan 2 atom O Nah, perbandingan Antara atom C banding atom O Nanti sama dengan Jumlah C dikali ARC banding jumlah O dikali ARO Disini, jumlah C-nya 1 dikali ARC-nya 12 Banding jumlah O2 dikali ARO 16 Sama dengan 1 x 12, 12 banding 2 x 16, 32 Kita sederhanakan, dibagi 4 Hasilnya adalah 3 banding 8 Jadi, perbandingan antara atom C dan atom O dalam CO2 adalah 3 banding 8 Langkah berikutnya adalah kalian menentukan mana yang habis Pada soal tadi, 6 gram C bereaksi dengan 8 gram oksigen Dan perbandingan antara atom C banding atom O sudah kita hitung tadi, yakni 3 banding 8 Untuk menentukan mana yang habis Kita buat permisalan Kita misalkan dulu C yang habis Nah, untuk atom yang dimisalkan habis terserah ya Jadi, kalian boleh misalkan C-nya yang habis boleh Atau O-nya yang habis juga boleh Gitu Nah, jika C yang habis Maka, 6 gram C semuanya harus bereaksi Tadi kan C banding O itu 3 banding 8 Karena C kita misalkan habis Berarti, 6 gram C semuanya harus bereaksi Kemudian gini 3 supaya jadi 6 Ini dikali berapa? Ini kan dikali 2 Karena 3-nya dikali 2 Nanti 8-nya juga dikali 2 8 dikali 2 berapa? 16 gram Maksudnya Jika 6 gram C bereaksi Maka dibutuhkan 16 gram O Mungkin enggak? Nah, kita lihat O yang tersedia ada 8 gram Sedangkan O yang kita perlukan Agar 6 gram C habis bereaksi Adalah 16 gram Jadi ini kurang Karena kurang Ini tidak mungkin Karena tidak mungkin Berarti Yang habis bukan C Jika bukan C yang habis Lalu siapa? Yang habis adalah O Jadi disini Jadi disini kita misalkan lagi O yang habis C banding O adalah 3 banding 8 Karena O kita misalkan habis 8 gram O semuanya harus bereaksi Nah, disini 8 supaya jadi 8 dikali berapa? Dikali 1 Karena 8-nya dikali 1 3-nya juga harus dikalikan 1 3 kali 1 Sama dengan 3 gram Jadi Supaya 8 gram O semuanya habis bereaksi Kita memerlukan 3 gram C Mungkinkah hal ini terjadi? Mungkin ya Karena kan C yang tersedia 6 gram Kita punya 6 gram C Sedangkan C yang dibutuhkan untuk menghabiskan 8 gram O cuma 3 gram Jadi ini mungkin terjadi Nah, karena kita sudah tahu mana atom yang habis Berarti kita bisa menentukan masa atom yang tersisa Nah, yang habiskan O Berarti yang masih tersisa adalah C Berapa masa atom C yang tersisa Yang tersedia 6 Yang dibutuhkan untuk menghabiskan O hanya 3 Maka sisanya adalah 6-3 Sama dengan 3 gram Kemudian masa CO2 yang terbentuk Adalah Masa C Masa C Ditambah Masa O Masa C dan Masa O Yang kita gunakan yang ini ya Nah, disini Masa C adalah 3 gram Sedangkan Masa O adalah 8 gram Jadi, total yang terbentuk adalah 11 gram Soal berikutnya Sebanyak 12 gram Mg bereaksi dengan 16 gram O membentuk MgO Tentukan Yang A Masa atom yang tersisa B Masa MgO yang terbentuk Langkah pertama Kita tentukan dulu perbandingan Antara Mg banding O Dalam senyawa MgO Terdiri dari Satu atom Mg Dan satu atom O Maka Mg banding O Sama dengan Jumlah Mg dikali Ar Mg Banding Jumlah O Dikali A.R.O Jumlah Mg 1 Dikali A.R.M.G 24 Dibanding Jumlah O Satu juga Dikali A.R.O 16 Sama dengan 24 Dibanding 16 Kita bagi 8 ya Sama dengan 3 Banding 2 Berikutnya Kita tentukan Mana yang habis Dengan Pemisalan Kita misalkan dulu Mg yang Habis Mg banding O Sama dengan 3 Banding 2 Supaya Mg habis Berarti Kedua Belas gram Mg Harus Bereaksi Semua Nah 3 Supaya Jadi 12 Disini Dikali 4 Karena 3 Dikali 4 2 Dikali 4 Sama dengan 8 Gram Jadi Supaya 12 Gram Mg Habis Bereaksi Kita Memerlukan 8 Gram O Apakah Ini Mungkin Terjadi Nah Mungkin ya Karena Kita hanya perlu 8 gram O Sedangkan O Yang tersedia Adalah 16 Gram Jadi Ini Mungkin Terjadi Karena Kita Sudah Menemukan Mana Atom Yang habis Bereaksi Kita Langsung Bisa Menjawab Pertanyaan A Masa Atom Yang Tersisa Disini Yang tersisa Adalah O Dimana Kita Memiliki 16 Gram O Dan Hanya Memerlukan 8 Gram O Untuk Menghabiskan 12 Gram Mg Maka Yang tersisa Adalah 16 Gram Dikurang 8 Gram Sama Dengan 8 Gram Oksigen Kemudian Yang B Masa Senyawa Yang Terbentuk Sama Dengan Masa Mg Ditambah Masa O Masa Mg Tadi Sama Dengan 12 Plus Masa O 8 Jadi Sama Dengan 20 Gram Sekarang Kita Bahas Contoh Soal Yang Ketiga Soalnya Perhatikan Tabel Percobaan Reaksi Pembentukan Gas NO2 Dari Nitrogen Dan Oksigen Berikut Ini Jadi Disediakan Tabel Yang Memuat Masa Nitrogen Masa Oksigen Dan Masa NO2 Yang Terbentuk Pertanyaannya Berdasarkan Tabel Perbandingan Masa N Dan O Dalam Senyawa NO2 Adalah Untuk Menjawab Soal Seperti Ini Yang Harus Kita Lakukan Adalah Mencari Tabel Dimana Apabila Masa N Dan Masa O Dijumlahkan Maka Akan Menghasilkan Masa NO2 Yang Tepat Coba Sekarang Kita Jumlahkan Satu Per Satu Dari Tabel Pertama Disini Masa N 7 Masa O 17 Apabila Dijumlahkan Hasilnya Adalah 7 Ditambah 17 Sama Dengan 24 Sedangkan Di tabel Ini Masa NO2 Yang Terbentuk Hanya 23 Gram Jadi Tidak Tepat Kemudian Untuk Tabel Yang Kedua Disini Masa N 15 Masa O 32 Apabila Dijumlahkan 15 Ditambah 32 Hasilnya Adalah 47 Gram Nah Disini Masa NO2 Yang Terbentuk Hanya 46 Gram Berarti Tidak Tepat Juga Untuk Yang Ketiga Masa N Ada 21 Gram Masa O Ada 48 Gram Apabila Dijumlahkan 21 Ditambah 48 Hasilnya Adalah 69 Nah Kebetulan Disini Hasilnya Sama Berarti Ini Benar Jadi Untuk Menentukan Perbandingan Masa N Dan Masa O Kita Lihat Tabel Yang Ketiga Ini Ketika Masa N Dan Masa O Dijumlahkan Hasilnya Benar Maka Perbandingan Masa N Banding Masa O Adalah 21 Dibanding 48 Kita Terhanakan Dengan Membagi Angka-angka Perbandingan Ini Dengan 3 Hasilnya Adalah 7 Banding 16 Nah Anak-anak Sekian Pembelajaran Kimia Hari ini Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih